Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo awesome viewers Kembali lagi di channel ini Gimana setiap minggu nya kita akan Berwak bareng-bareng Pokemon TCG Indonesia Tentunya di setiap Hari Sabtu di setiap minggunya Dan bagi kalian yang baru aja Bergabung di channel ini Mohon dukungannya untuk Men-subscribe channel ini karena itu Akan ngebantu perkembangan channel ini Sangat-sangat besar Dan tentu aja Membuat Milo menjadi lebih semangat Untuk konten dan meng-upload Video-video terbaru di channel ini Setelah itu jangan lupa juga Dinyalain bell notifikasinya karena Dengan adanya bell notifikasi kalian akan Ternotifikasi tentunya Dari minggu ke minggu Setiap mehal meng-upload video-video Membahagiakan lainnya di channel ini Dan karena kita belum Eh karena kita Belum 500 subscriber Ya Bagi kalian yang Perlu untuk ngediemnya Boleh ngediemnya langsung Di instagram mehalom 182 yang gambarnya macan juga Sampai seperti gambar di Channel youtube ini tentunya Dan yang tadi ketinggalan juga Jangan lupa di like video-video di channel ini Karena kalau di like video-video di channel ini Itu akan sebar lebih luas gitu Dan akan dibantu penyebarannya lebih Gencar lagi oleh algoritma youtube Sehingga bahkan banyak lagi Orang-orang yang mampir ke channel ini Dan mungkin Mungkin jadi awesome viewers juga Jadi langganan setiap Satunya Oke Tanpa berbahasa basi Kita langsung aja buka Minggu ketiga Januari ini Tetap dengan V-Star Semesta Yuk langsung aja kita mulai Berdoakan kita hari ini Oke All right Oke Ini setnya V-Star Semesta Berbeda dengan set-set sebelumnya Ini satu booster box Isinya cuma 10 pack Dan harganya super mahal Rp 650.000 per box Berarti satu setnya sekitar Rp 65.000 Itu 3 kali lipat By the way 3 kali lipat harga dari Pack-pack standar Pokemon TCG Indonesia Biasanya Jadi ini udah spesial-spesial banget Katanya sih penghabisan Untuk sepedang dan perisai Karena setelah ini Insya Allah kita akan berubah semuanya Dari game sudah berubah Pertama tanggal 18 November Tahun lalu Dan Kabarnya Januari ini Kita akan benar shifting Besar-besaran TCG nya jadi Paldea Dari Scarlet dan Violet Walaupun gak tau Bahasa Indonesia nya jadi apa tuh Merah dan ungu Karena biasanya Di Literally Di Translate ya Dan juga Di bulan yang sama Kita akan Farewell Sama main Protagonis Pokemon Anime Yang sudah menemani kita Selama 25 tahun Yaitu Ash Ketchum Jadinya Ini ya Seperti Farewell lah Farewell Gak sekedar dari Farewell Seri Pedang dan Perisai Tapi seperti Farewell Sama Ash Ketchum juga Ini jadi harganya mahal Mungkin Ash Ketchum Perlu pensiun Dan itulah Pensiunannya Si Satoshi Oke Kita akan buka Berawak ini sama-sama 30 booster pack Kalian cuma 10 Berarti butuh Tambahan sedikit Dari Set yang sudah Rada melempom Kemicu Paradigma Karena mihal Belum Ada dan Belum mendapat Kabar set terbaru Setelah Star Semesta Oke Langsung aja Kita berawak Bareng-bareng Yuk guys Alright Kita mulai Ini lebih baik juga Tapi gak kita Berawak Semua Karena ini 30 Kita cuma ambil 20 Dari Pemicu Paradigma Dan Sepuluhnya Ya tentunya Satu box Ini kita buka Semuanya Oke Kita Ambil dulu Lalu kita ambil 5 1 2 3 4 5 Oke Isikan dulu Biarkan Hingga kering Sampai Minggu depan Oke Ini akan kita Pakai lagi Gak boleh Dilempar-lempar Ada isinya Alright Ini kita buka Isinya 10 Tapi super Tebal Karena isinya Satu pack Selalu ada Minimal 4 Holographic Entah itu Holographic Rare Atau Holographic KW Nanti kalian bisa Lihat sendiri Kalau kalian Baru aja Gabung Dan baru Ada setter Baru dari Pokemon PC Di Indonesia Tapi yang pasti Tebal guys Ini isinya 20 Ini 10 Ketebalannya Itu bedanya Tipis Cuma sekitar 3 pack 3-4 pack Yang normal Jadi ini Benar-benar Tebal guys Selain Harganya Yang 3x4 Tebalnya Juga Berkali-kali Lipat juga Oke Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Dimulai Dari Pemicu Paradigma All right Nelai Kali ini Ada kartingnya Ada angket Sama nanti Juga Di Pemicu Paradigma Eh Pemicu Paradigma Di Vstar Semesta Juga ada Angketnya Jadi hobi Lagi hobi Bahannya Angket Minap sih Gak pernah Tahu Gak pernah Ikutan Angket Sebenarnya Tapi Mungkin Harga Produk Itu Juga Di Angket Kalian Mau Yang Lebih Mahal Tapi Dropnya Lebih Bagus Atau Yang Biasa Biasa Tapi Dropnya Seperti Ya Gaca Pada Umum Mungkin Ada Masalah Harga Itu Disingung Juga Dari Angket Itu Tahu Juga Tapi Yang Pasti Harganya Naik Terus Menuju Puncak Secara Booster Pox Mungkin Gak Terlalu Terlihat Ya Karena Dari 400 Ke 600 Itu Smooth Banget Ya Jadinya 400 Yang Biasa Terus 600 Pertama Kala Dikenalkan Itu Per box Itu Posisinya Adalah Posisi Box Spesial Sampai Akhirnya Latak Sampai Sekarang Terus Sekarang Dinaikin Lagi Di Akhir 2022 Kemarin Dimana Kart Terbaru Ini Keluar Itu 650 Dan Gak Tangguh Isinya Cuman 10 Berarti Kan Sebenernya Naiknya Tiga Kali Lipet Jangan Sampai Nih Harganya Lebih Mahal Daripada Kartu Pokemon PCG US Yang Import Ya Kan Oke Lu Jangan Tidak Terjadi Ya Karena Kita Sebagai Yang Penikmat Gambarkan Kota Pokemon Sejak Yang BZ Yang 97 98 Itu Ya Kita Cukup Bangga Lha Nian Cukup Bangga Lha Kira Punya Kartu PCG Indonesia Yang Official Cuman Kalau Harganya Harga Yahudi Ya Kan Susah Juga Ya Kan Ya Kan Harga Yahudi Dompetnya Dompet Jakarta Susah Gimana Naik Semua Oke Oke Chesnot V Oke Oke Nevermind Nevermind Cuman Kalau bisa Jangan Lebih mahal Lagilah Yang Bener Aja Kalau 700 Ribu Bener Randa Bener Randa Bener 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 Yahudi Oke Lanjut Brutini Cobalian Dragalgi Soloist Dan Lugia Bersemangat Ya Karena Sudah Kenyanya Mel Sudah Makan Ya Sebagai Kalian Yang Belum Makan Dulu Ya Biar Semangat Cam Helm Spinnerack La Vesta Sundernar Jinx Swin Brab Oh my God Sangat Berantakan Sebentar ya Super Oke Masih lanjut Belum ada yang Wah Masih gitu Gitu Aja Kita Dapat Lugia Set Alright Karena Kita Melm Gak Main Cuman Sebenernya Lugia Cukup Cukup Meta Di Set Ini Sampai Set V Star Semesta Itu Kayaknya Masih Bisa Kepakai Gak Tau Juga Karena Di Grup Yang Memang Mainan Drop Table Itu Lumayan Beberapa Banyak Yang Nyari Lugia Lugia Dan V Star Lanjut Meditas Banguru Helioptil Dan Ariados Kalau ada yang bingung Melm Kenapa belakangan Pake jaket Melulu Si Apa Melm Sedang sakit Tidak Melm Tidak Sakit Cuman Melm Itu Apa Belakangan Nyadar Gitu Loh Selama Dua Tahun Melm Bikin Konten Banyak Sentrat Senternya Seperti Gitu Loh Ya Bukan Sakit Gimana Cuman Melm Itu Memang Sinus Panas Kalau Misalkan Dinyalian Asil Sedikit Kedinginan Kedinginan Badan Melm Backpong Jadi Semoga Dengan Pake Jaket Ini Meminimalisir Waktu Mengurangi Minimal Sentrat Sentrut Ya Kaya Mana Gitu Kan Ini Sudah Pake Jaket Pake Celana Panjang Juga Gak Keliatan Sini Pake Celana Panjang Jadi Benar Benar Untuk Mengurangi Biar Nonton Kalian Disana Lebih Enjoy Gitu Makanya Kena Abus Ini Orang Gitu Ar Mal Dio R Lanjut Dan Overall Sampai Video Keempat Dengan Cara Seperti Ini Mengurangi Sedikit Sentrasen Sentrut Nya Gak Terlalu Ekstrim Gitu Gak Setiap Hembusan Nafas Jadi Sentrasen 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 Bahaya Ya Trivia Bagi Yang Merhatiin Kalau Nggak Apa Apa Kalau Istri Melma Pasti Merhatiin Tidak Kira Begitulah Bu Oke Reggae Kira Kita Sudah Dapat Set Lugia Dan Mungkin Kita Akan Dapat Set Reggae Lecky Dari Paradigma Miucu Paradigma Box Miucu Paradigma Yang Barisan Nggak Tau Cuman Keliatan Yang Bisa Seperti Itu Ya Karena Penuci Paradigma Itu Biasanya Dapat Dua Set Ya Lugia Terus Abis Itu Lagi Apa Gitu Kadang Kadang Atau Satu Set Terus Abis Itu Kartu Spesial Segala Macem Gitu Lha Wouw R9 Full Art Kayaknya Yang Pertama Nggak Tau Juga Nggak Suka Lupa Cuman Menurut Nih Seinget Nih Kayaknya Pertama Nih Dan Center Bambam Nih Lanjut Sebentar Ya Ini Mulai Berantakan Habis Kita Harus Kita Berantakan Harus Kita Rapi Dulu Oke Selanjutnya Nih Pack Nih Masih Dipemicu Paradigma Paragma Ya Kita Coba Dulu Lain Angket Unread Zera Aura Pikachu Dan Lans Sabar Nanti Setelah Set Baru Dimulai Berwak Itu Nanti Slift Kita Bakar Kelimpungan Ya Memang Kalau Paradigma Paradigma Ini Harganya Masih Rp20.000 Per pack Harus Dilihat Dari Harga Per pack Nya Kalau Masih Harga Per pack Rp20.000 Masih Normal Berarti Drop rate Nya Afgan Kayak Gini Masih Dari Awal 2019 Ya Tahun Perutama 2019 Kan Itu Rp20.000 Ya Jadi Beginilah Kita Mulai Dengan Shaman Club Lichen Rock Starbist Medichamp Lanjut Oke Oke Ponyta Gusion Gamshoes Relican Terakion Alright Aaron Burlain Lux Rays Norwood Dan White Stone Lanjut Galarian Meowth Lux You Blade Siklef Bellasms Alright Kita Mulai Main Gorse Kita Isinya 172 Ya 172 Kartu Belum termasuk Yang secret Dan Selalu ada Empat Holographic Masuk Yang baru Disat Ini Tapi Dia Sepi Kesepian Kalau Yang lain Biasanya Rang Oh Art Shows Art Shows Selain Kita Tau Trio Kanto Harganya Selalu Oke Evolution Juga Oke Habis Itu Pikachu Juga Oke Harganya Dan Art Art Yang lain Yang Istimewa Kayak Satu Kartu Isinya Ada Beberapa Jumus Pokemon Berbeda Itu Oke Lalu Mew Dan Mew Harganya Juga Lumahan Konstan Termasuk Arceus Ini Jadi Untuk Pokemon Non First Gen Arceus Lumayan Stabil Harganya FYI Aja Eh Luka Apalagi Kalo yang Edisi Edisi Khusus Atau VMAX VSTAR Ada ga sih Oh Arceus VSTAR Kayaknya Ada deh Itu Pasti Harganya Lumayan Oke Kalo Ada Holographic Juga Lumayan Oke Jadi Jangan Dianggap Remes Arceus Apalagi Kalo Nempel Sama Dialga Apalqia Hot Trio Creation Itu Tiga Pokemon Pertama Pertamanya Arceus Menciptakan Dialga Palkia Lalu Menciptakan Giratina Saat Mereka Bertiga Arceus Dialga Palkia Menciptakan Universe Giratinanya Nakal Ngedat Ngedot Jadinya Dibanish Di Dimensi Lain Sama Arceus Jadi Kayak Iblis Giratinanya Magnesone All right Magnesone Sudah Yang pertama kali Kita Dapat Walaupun Jenisnya Adalah Pre-evo Lainnya Sendiri Tapi Ini Termasuk Kartu Yang Cukup Oke Untuk Di Keep Dan Untuk Di Investasikan Maksudnya Di Keep Dan Di Coleksi Gitu Ya Karena Harganya Bisa Relatif Lebih tinggi Dari Waktu Ke Waktu Di Sini Ada Magnesone Satu Kartunya Kartu Magnesone Disini Ada Magnomite Disini Ada Magneton Jadi Literally Ada Tiga Cuman Kalau Misalkan Lebih Bervariate Gak Evo Lainnya Lebih Menarik Lagi Tiga Hit Nice One Eh Lapios Lapios Nggak Hit Ini Kenapa Batu Segel Dibilang Hit Ya Karena Dari Yang Set Memicu Paradigma Itu Yang Hutan Dan Daratan Itu Harganya Lumayan Oke Antara 5 Dollar Sampai 10 Dollar Masih Adalah Kadang Ada Yang 3 Dollar Juga Tapi Itu Lebih Bagus Dari Beberapa Kartu Hit Kita Yang Mungkin Masuk Slift Tapi Ternyata Kurang Dari 1 Dollar Kalau Menurut Pokemon Situs TCG Player Dot Com Kita Makanya Kalau Ada Di TCG Player Dot Com Makanya Disitu Karena Harganya Relatif Terjangkau Dan Masuk Di Kantong Dan Akal Kalau Misalkan Ebay Terlalu Banyak Penjahat Jadinya Tidak Mungkin Kartu Bukan Di Dalam Slap Harganya Segitu Harganya Terlalu Pro Seller Kalau TCG Player Harganya Masih Pro Buyer Makanya Milam Selalu Pake Referensinya Dari Sana Kalau Disana Tidak Ada Baru Dari Ebay Set Jepen Makanya Ada Beberapa Yang Kita Offset Set Dari Set US Itu Tidak Ada Di PCG Player Mencari Ebay Jepang Ada Yang Protes Harganya Tidak Apple To Apple Cuman Gimana Cuy Kan Kita Mau Supaya Tidak Kudet Jadi Kadang Kadang Kita Balap US Satu Set Paling Satu Set Doang Habis Itu Balap Lagi Atau Sama Lagi Gitu Oke Lagi Pokoknya Pace Kartu Set Ini Reprint Kok Karena Zamazenta Itu Seperti Dikucilkan Kayak Upik Abu Karena Kebanyakan Orang Orang Fokus Sama Zazian Ini Reprint Dari Set Mana Nggak Apal Oke Lagi Gigas Pasus Ini Irada Dan Spirit Tomb Yang Ini Yang Paling Yang Gak Suka Di Set Ini Karena Walaupun Oke Holografik Juga Lute Lali Dan Ini Lebih Tebal Daripada Set Kartu Kartu Yang Standard Model Holografik Kayak Begini Kayak Kartu Zaman SD Yang KW Yang Ternyata Bukan Kartu Kalau Diklet Itu Jadinya Sticker Kurang Suka Tapi Itu Personal Preferensi Ya Mungkin Ada Juga Yang Suka Kayak Gitu Unos Silahkan Aja Coba Coba Gak Suka Kodap Itu Kayak Udah Lanjut ke Pack Berikutnya Banyak Angket Riolu Electric Energi Turbo Ganda Sinofren Game Joe Oke Dito Halo Dito nya Manumel Cukup Unik Cuman Dua Tapi Keliatannya Visibly Cuman Satu Numel Doang Kecuali Kalau Kalian Tau Dito Kalau Impose Pokemon Lain Matanya Jadi Vitek Gitu Ska Tau Alternate Art Oh my god Nice Nice Pack Bearable Dan Penjadian Profesor Nice One Wow Cantik Sekali Glacione Kartunya Guys Kita Lihat Oke Selanjutnya Dito Btw Belum Say it Out Loud Wajar Harganya 65.000 Per pack 3x Lipat Kalau Kebanyakan Tidak Center Atau Ada Printline Mungkin Karena Belum Pernah Melihat Yang Ada Printline Dari Set Ini Cuman Ada Beberapa Yang Tidak Center Sedikit Cuman Paling Kanan Kekiri Belum Sampai Ke Atas Bawah Cuman Tidak Senter Kanan Kirinya Tapi Tidak Pernah Ada Printline Untuk Kartu Kartu Giretina Giretina Bukan Gimana Gimana Giretina Cuman Giretina Terlalu Overdose Terlalu Over Exposure Dari Neraka Sirna Jadi Kalo Dapet Giretina Lagi Baru 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 Kemarin Kebanyakan Kartu Ini Gitu Dito Electabus Versi KW Oke Kita Masukin Kebanyakan Kebanyakan Giretina Salah Oke 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 Kita lanjut ke Berikutnya ada Magnamide Magneton Magmar Wicked Tablet Tablet Kekuatan L Versi No Aduh Aduh Ada yang jatuh Sebentar Sampai Berbahaya Ini Guys Oke Oke Kita Beresin dulu Kita Beresin dulu Ya Oke Lanjut Kita Berwaknya Sorry Terlalu bersama Terlalu gitu Guys Baru Malam Merib Lapras Ada Dajjal Kompet Surin Pegunaan Badai Nengatin Api Nice One Moltres Oke Ini dia Energi Dajjal Energi Dajjal Melm suka juga Ini Karena Apa ya Rada Gimana Gitu Gak tau juga Sih Baga Melm Sambilin Harganya Cuma Suka Hologramnya Kartu Energi Di saat Ini Beda Oke lanjut Pochina Altyria Hitsuyen Mannyball Kipas Ombak Dajjal 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 Epo Lainnya Kaya Dajjal Matanya Cuma Satu 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 Ada Mata Satunya Lagi Disini Tapi Di perut Basku Legion Dan Merib Versi KW Hitsuyen Samurant Oke Kita lihat Set Efek berikutnya Oke Oke Soul Rock Toxel Swablu Bola Ultra Ultra Ball Alias Baktiena Apa nih Tas bagasi Krona Dan Kupang Bola Bola KW Oh my god Center Depan Center Belakang Awalucha Luar Biasa Oke Dan Kupang Jangan lupa Juga Kartu Kartu Terakhir Dari Set Terbaru Kita Minggu Ini Dari Set Ya Terbaru Sih Udah Hampir Sebulan Yang Lalu Alteria Roll Light Pisu Yang Electabust Lost Sweeper Manap Oke Oke Nice One Wow Siapa namanya Lupa Lupa Itulah Pokoknya Tim Plasma Eh Bukan Galactic Galactic Lupa Genggar Dan Kira Jauh Alright Cyrus Cyrus Kan Oke 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 Eh Itu kartu Indonesianya Yang Tambahin Sedikit Lagi Yang Tadi Jatoh Ya Masih Ada Ini Apa Kartu Pack Promo Dari Pokemon Go Buka Dulu Aja Ini Biasanya Triokanto Sama Si Pikachu Juga Ada Lati Ya Kalau Mau Nyenet Kartu Kayak Begitu Kalau Kalian Gak Se Professional Hyperpot Atau Mending Kagak Usah Belum Juga Cuma Satu Kartu Pack Satu Kartu Aja Yang Gitu In Ya Squirrel Yang Holographic Cuma Pikachu Doang Ya Lep Kedua Oke Ya Squirrel Lagi Lalu H Pikachu Pikachu Disarungin Dulu Sudah Udah Semua Sekarang Saatnya Cardcode Ya Cardcodenya Dari Celebration Taman Dari Taman 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 Sari Taman wuuh santar woooow di card code nya mantap kita minggu ini dapat apa aja sungguh luar biasa kayaknya kita lihat kita dapat si Surveen Pikachu ini dia wuuh guard over ex masuk salah satu hits hari ini tentunya dikacu-kacu VMAX virus haulnya bersaudara eh bersaudara percaya energi dajjal origin palkia ya giratina ini lucu juga nih si ditonya glass yang my god nice one eh ada magnazone juga regigas batu segelangit ada apalagi nih absolutely arceus unknown full art it's an arcanine reju eleki batu daratan Lugiavi Lugiavi star dan ada chestnutnya juga oke itu dia tadi kita berwak bareng-bareng minggu ini semoga kalian happy karena memang terhibur sekali ini keren juga ya berwak kita minggu ini keren-keren keren sekali oke seperti dua minggu yang lalu dan seperti yang memang bilang di akhir Desember 2002 kemarin itu kita mau ada ukuran kecil-kecilan karena kita sudah melewati 182 subscriber tepatnya tanggal 17 Desember yang lalu kita mencapai 182 subscriber gimana angka itu tuh sebenarnya unik karena bagian dari nama channel kita ini mail 182 jadi kita akan mengadakan sedikit giveaway yang nanti akan diundi di akhir Januari yang undiannya akan ditutup di akhir Januari diusahakan juga di undi di akhir Januari kalau enggak ya paling lambat di awal Februari tergantung nanti kondisi situasi dan keadaan miham saat itu tapi yang pasti untuk ikutan undian ini kalian harus komen di 3 video di bulan Januari berarti sekarang ini video terakhir video ketiga dengan hashtag khusus supaya nama kalian bisa masuk ke dalam undian giveaway nya tentunya dan apa namanya kita bulan lalu eh minggu yang januari yang pertama itu kita sudah pakai macem hashtag macem dan komentar kalian karena kenapa kali miham milih macem karena itu Pokemon favorit miham kalau di TCG kalau misalkan kalian bisa komentar random atau kenapa atau bisa sharing cerita kartu Pokemon apa yang kalian paling favoritkan kalau di Pokemon TCG dan yang untuk minggu lalu itu miham pakai hashtag askkecham nggak karena itu adalah farewellnya askkecham dimulai di minggu lalu dan eh sama seperti yang minggu-minggu sebelumnya itu bisa hashtag askkecham dengan komentar random tapi kalau misalkan mau berbagi sharing cerita bagaimana kesan-kesan kalian ditemenin sama bocah 10 tahun selama 25 tahun berkarir di Pokemon anime bisa juga dikasih sharing disitu dan untuk yang minggu ini miham pakai eh apa namanya eh tema Pokemon eh champion favorit miham dan yang sampai sekarang ini sampai lewat eh Scarlet and Pilot Pokemon eh champion favorit miham dari main game series itu adalah champion dari galar si Lian jadinya sekarang hashtagnya adalah mihel nama KM mihelion hashtag mihelion dan komen disitu kalau kalian kalian bisa komen apa aja ya kalian bisa ada komen apa aja tapi kalau misalkan kalian bisa mau sharing sesuai dengan tema yang miham berikan selama 3 minggu belakangan ini eh berarti minggu ini kalian bisa sharing komentar kenapa siapa Pokemon champion favorit kalian dan kenapa kalau miham itu karena Lian itu adalah Pokemon champion yang paling mirip dengan askkecham jadinya saat kemarin di Master 8 itu es ngalahin dia itu rasanya spesial karena ini kayak yang udah lebih tua dia kalah sama yang lebih muda tapi secara karakteristik mereka sama 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 hyper offensive sama sama rada rada dodol nggak terlalu banyak mikir pokoknya langsung geber aja langsung gas jadi kenapa miham sangat suka sama si Lian jadi sekali lagi hashtagnya untuk masukkan nama kalian diundian yang akan diundi giveaway nya akhir bulan ini atau awal Februari nanti itu adalah untuk video di minggu ini adalah hashtag nih helion tanpa ada spasi oke eh segitu aja semoga kalian beruntung namanya masuk dan nantinya terpilih ingat bahagia itu pilihan bukan keadaan jadi kalau pun nanti kurang beruntung di giveaway sekarang mungkin bisa ada giveaway lagi nanti setelah kita kita buka tab komunitas mungkin yaitu 500 subscriber insya Allah mudah-mudahan aja rezekinya dilancarin sampai tahap itu mihamnya jadi tenang aja itu akan kita berbagi aja nanti mungkin kalau kalian nggak dapet yang sekarang mungkin sebenernya kalian udah dapet yang pertama atau mungkin kalian sudah nggak dapet yang pertama dapet yang sekarang kalau kalian nggak dapet yang dua-duanya mungkin di giveaway yang lain Insya Allah masih ada lagi udah segitu aja ya kami udah terbata-bata juga karena udah kebanyakan ngomong sampai jumpa di video minggu depan yang tetap masih pakai tema V star semesta karena sampai video ini di record nih yang belum dapet kabar ataupun belum dapet set terbarunya walaupun sudah ada ya jadi tungguin aja akan diusahakan se-update-update nya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Oke sampai jumpa di video berdawakan minggu depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh